Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di youtube channelnya Rosna Di video kali ini aku akan membuat mie goreng Pastinya teman-teman semua udah tau karena makanan ini sangat populer Dan dapat ditemukan dimana-mana Mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran mewah Yuk langsung aja, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Bawang bombay Bisa juga diganti dengan bawang merah Bawang putih Saus siram Kecap asin Minyak goreng Kecap manis Garam Dan merica Mie telur Disini aku pakai mie telur kering Kalau teman-teman ada mie telur basah juga boleh Telur Udang Bisa diganti dengan daging ayam atau sapi Bakso Disini aku pakai bakso ikan bisa juga diganti dengan bakso sapi Sayur pokcoy Bisa diganti dengan sawi atau kol Dan wortel Untuk isian atau topping bakminya Kalian bisa ganti sesuai dengan selera masing-masing Pertama-tama Potong dan cincang bawang putih Potong juga bawang bombaynya Untuk resep lengkapnya Aku taruh di kotak deskripsi Selanjutnya Iris bakso Kupas wortel Potong hingga berbentuk korek api Semua sayurannya sudah aku cuci bersih sebelum aku potong-potong Yang terakhir aku potong sayur bokcoy Ini juga bisa diganti dengan sayur kol Selanjutnya Siapkan dan panaskan air di dalam panci Tunggu hingga airnya mendidih Lalu rebus mie-nya Rebusnya jangan kelamaan Karena mie-nya nanti kita akan masak lagi Setelah mie-nya setengah matang Angkat dan tiriskan Buang air rebusan mie Dan bersihkan panci Di panci yang sudah bersih Masukkan minyak goreng Tunggu hingga minyaknya panas Setelah minyaknya panas Masukkan bawang bombay Dan bawang putih Tumis sebentar hingga bawangnya agak layu Dan wangi Masukkan udang atau daging Masak udang atau dagingnya hingga setengah matang Tambahkan telur Tambahkan telur Kocok dan masak juga hingga setengah matang Masukkan wortel Aduk sebentar Masukkan dulu sayur yang teksturnya lebih keras Sementara sayur yang lebih gampang matang bisa dimasukkan nanti Lalu masukkan sayur bokcoy Lalu masukkan sayur bokcoy dan bakso Di sini baksonya aku masukkan terakhir karena baksonya sudah matang Masak sebentar Lalu tambahkan kecap asin Setengah sendok makan kecap manis Setengah sendok makan saus tiram Secubit garam Dan merica Aduk hingga semuanya tercampur rata Dan masak sebentar hingga sayurnya agak layu Untuk kecap manis, garam dan saus tiram Jangan dimasukkan semuanya Sisanya nanti kita akan taruh di bakminya Masukkan mie yang sudah kita rebus ke dalam panci Tambahkan juga sisa saus tiram Kecap manis Dan garam tadi Aduk hingga semuanya tercampur rata Bisa juga ditambahkan dengan penyedap rasa Koreksi rasa Kalau rasanya sudah cocok Matikan api kompor Dan mie goreng ini siap untuk disajikan Nah sekarang mie gorengnya sudah jadi Dan siap untuk dinikmati Bikinnya gampang banget kan Boleh banget dicoba dibuat di rumah Sekian dulu ya video kali ini Ingat untuk klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu Sampai jumpa di video-video berikutnya